hai oke guys bertemu lagi bersama gua warna kesuma jadi gua bakal ngevlog pada malam hari karena waktu itu udah gua ngevlog pada siang hari gua lanjutin pada malam harinya sehabis gua pulang dari rumah temen gua dan kira-kira ini pukul berapa ya tuh hampir jam 9 malem guys jadi suasananya udah gelap banget bisa jadi gua langsung pulang aja jadi gua disini enggak pakai sarung tangan ya guys karena juga saat cana malem kan enggak begitu panas jadi biar lebih dapat angin lah bisa dibilang itu biar enak pengat jadi gua tempat saat tangan kalau suasana malem gini di Denpasar lumayan bisa dibilang rame lancar lah gitu Apalagi ini malam Senin itulah besoknya udah Senin karena besok udah mulainya hari-hari padat kerja guys wah 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 lampu merah guys wah abet nah di video kali ini gua sih enggak eh ngapa-ngapain cuman gua cuma mau ngobrol sedikit aja akhirnya gua bisa tenang guys oh gua mau sharing dikit sama seminggu kemarin gua bener-bener nggak fokus buat untuk buat video ataupun apapun itu untuk ngedit karena tugas gua di kampus lumpuh guys ya bisa dibilang abis UTS lah bisa dibilang begitu jadi gua nggak sempat buat-buat video jadi membuat jadi gua kepikiran metugas gitu sekarang kalau tugas tugas udah kelar semua TSE gua udah selesai jadi gua bisa buat video video jadi gua bisa ngelanjati ngevlog di kondisi pada malam hari ini ini juga cuaca tadi sih kayaknya abis hujan guys disini agak-agak basah juga disini tadi disini gua oh bener-bener merasa lega banget gitu loh setelah ya you know lah kalian tahu lah anak-anak di kampus kayak gimana kan oh tugas pasti selalu ada walaupun sih ini tapi gua terus-terusan guys nggak sabaran kayak ini dosennya sih tugas kampus makannya gua jadi videonya agak terlambat maaf ya guys kalau gua agak telat ngevlog video ini gara-gara tugas tapi kalau waktu luar sih pokoknya manfaat untuk ngevlog video guys tuh ini sambil perjalanan gua menuju pulang ke rumah jadi gua sempatin buat ngevlog itu kondisi jalan itu yah untuk mau hit istrom lu taxation jadi kalau kita malam hari gini kadang-kadang yang kita butuhkan kan penerangan guys yang pasti untungnya motor gua sih udah lumayan terang sih ada alisnya guys bisa kalian lihat di mobil-mobil ntar gua liatin nah ini udah terang alisnya gak keliatan karena ini mobil cepet banget juga gue jadi gak bisa ngaca oh jalanannya agak sedikit gelap tanpa menerangannya kurang terang nih guys ya hampur merah nah sepi juga ya kalau karena besok mau jenin sejadilah jadi lumayanlah kita sekali-sekali ngoclock kalau perjalanan menuju ke rumah jadi biar ada aja konten-kontennya gua masukin berdua ngomongin masalah konten nih biasanya di youtube kan lagi ngetop-ngetopnya konten-konten yang bisa dibilang sih kayak berbau ya digatif lah guys karena gua lihat ada konten-konten yang mengarahnya kesana cepet sekali viralnya ketimbang konten-konten yang kita buat secara edukatif atau mungkin yang lebih menarik yang harusnya ditonton jarang orang nonton malah orang lebih tertarik dengan konten-konten yang bisa dibilang kurang bermanfaat lah bagi generasi-generasi sekarang yang milenial kayak gitu apalagi kenten-kenten kayak motovlogger gini jarang banget guys dilirik wow 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 bro helm gak pake udah bawa istri bawa anak wah silah anjay ada-ada aja emang kelapaan orang ya guys ya begitulah guys taruh maklum aja nah udah ada peraturan gak boleh ngerokok di jalan tapi ini si bro dia ngerokok waduh waduh ini dia guys supra legend mungkin supra ini udah diganti pake kopling guys bisa kalian liat bokap gue sih ada kok supra kayak gini belum sempat gue review sih guys tapi dia masih pake bisa dibilang manual lah belum pake kopling kayak gini mungkin ada modifikasi guys pake kopling nah itu uuuup emang apa uuuup yang ben enos 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 saya suka kalau di kota-kota kayak gini pakai Matic guys kenapa soalnya lebih gimana ya film itu lebih nyaman gitu jadi enggak terlalu bisa dibilang enggak terlalu ribet gitu kanan juga dimotor gua satu-satunya ada sih motor kalau aku cuman gua jarang pakai gitu cuman gua lebih prefer makin Matic kenapa soalnya lebih santai guys jadi lebih kayak gimana tuh lebih enak gitu loh nah banyak mikir pusing ngater kopling ngater gigi gitu cuman kalau Sanmori sih gua benar pingin pakai gini motor-motor laki mungkin karena belum ada nanya juga ya mau gimana gitu yang penting perawatan aja sih untuk motor Matic sendiri motor gua nih udah kita nemanin gua sama hampir tiga tahunan lah jadi si Rio ini bisa dibilang ya gua cita diketlah bisa dibilang dia dari tahun 2016 gua ambil oh dia tuh nggak ada ya bisa dibilang ada rengean atau masalah kita pada mesin atau lain-lain kita aman-aman aja sama gue service-service dengan lancar palingan keluhannya ya biasa saya getar di mangkuknya cuman gua udah atasin sih getaran pada mangkuk itu gua ganti mangkuknya pakai mangkuk Astem jadi kayak gua beli di online itu namanya cakil thank you om cakil untuk mangkuknya kualitasnya oke banget warna mangkuk gua jadi kayak krum-krum gitu gua suka pokoknya jadi setiap gua tarik nih motor apa namanya enggak pernah ada delaynya gitulah guys tarik gas langsung bisa bergetar tapi kalau ini enggak kan subscribe pun enak guys karena gua udah sedikit roller ga udah gua ganti mungkin nih karena juga kilometer dan 21 guys Oh ya bisa dibilang motor dah sering banyak kemana-mana melalang buana gitu loh jadi lumayan tapi untuk performa masih bener-bener enak guys untuk harian tuh gua pakai harian biasanya pakai ke kampus atau hal lain-hal lain enaknya ginilah pakai-pake metik itu enak lebih mudah itu enak lebih mudah itu kenapa gua lebih suka grimis anjir semoga aja nih kamera aman isi grimis pula bagaimana sih tuh mobil udah datang anjir gua bagus perkenarin lu ya karena ini posisi juga udah makin grimis cocahnya ikan gua akan segera pulang tunggu aja enggak hujan lah abis anjir aduh, ini jalan juga udah mulai basah gitu anjir, tiba-tiba bisa dream miss sih guys enggak nih, kubur aman sih, udah gua otakin waterfork hihihi 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 Yah, elah, hujan biasa banget sih Isi aja sih, kayak gini Gue paling kesel guys, kalo udah kita riding-riding tuh Isi grimace-grimace, atau hujan-hjan kayak gini Wah, gue paling kesel banget guys Soalnya, bukan sih masalah motor kotor atau gimana Cuman, kan, gimana-mana pasti Para motor vlogger atau rider-rider lain Kalo udah namanya hujan, paling ngebosonin Bisa dibilang gitu guys Oh, ini mobil amat sekali gitu Ya, mungkin segitu dulu guys Video gue kali ini, jika kalian suka kalian like Jika kalian gak suka bisa kalian dislike Ingat share Jika kalian suka kalian like